Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Para pemirsa, insyaAllah kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Lumatul Itiqad Ibn Kudamah. Kita masih dalam seri wasiat salaf. Sekarang kita masuk pada pembahasan, ini perkataan Umar bin Abdul Aziz. Al-Imam Ibn Kudamah diantaranya membawakan perkataan salaf yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dan tidak asing bagi kita siapa itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Berkata Imam Ibn Kudamah, Berkata itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang maknanya perkataan beliau adalah berikut ini. Berhentilah kamu di mana kaum itu berhenti. Yang dimaksudkan kaum adalah para sahabat Nabi R.A. Sahabat Nabi, para tabi'in, para salaf. Berhentilah di mana mereka berhenti. Kenapa? Fa'innahum an'ilmin waqofu. Karena mereka berhentinya itu dengan ilmu. Mereka tidak melakukan tangfil. Tidak melakukan tahrif. Tidak melakukan takyif. Berhentinya mereka tidak melakukannya begitu itu. Mereka dengan ilmu. Bukan karena mereka tidak tahu, tidak faham. Ini adalah sikap mereka. Berhenti. Mereka berhenti, berhentilah di situ. Dan mereka itu ketika menahan diri-diri sesuatu. Itu dengan basirah. Itu dengan pandangan yang tajam. Dengan ilmu yang kuat. Wahum ala kasfiha kanu akwa. Mereka itu dalam penyikapan. Dalam menyingkap suatu. Sehingga menjadi jelas. Itu sangat kuat. Mereka memiliki ilmu yang dalam. Pemahaman yang sahih. Sehingga mereka memiliki kekuatan dalam menyingkap suatu. Dan mereka ini orang-orang yang layak untuk menyadang keutamaan. Orang-orang yang paling layak mereka itu menyadang keutamaan. Para sahabat. Mereka bagaimana Allah katakan. Mereka orang-orang yang jujur. Mereka orang-orang yang untung. Mereka orang yang terbimbing. Mereka orang-orang mu'min yang hak. Gelar-gelar yang menunjukkan mereka orang yang memiliki Fadol ila kutaman yang sangat banyak Mereka paling layak menyadang kutaman Dengan rekomendasi langsung Dari Allah dan Rasulnya S.A.W Kalau kalian katakan Dibuat-buat sesuatu yang baru setelah para sahabat Maka kata beliau Seandainya ada bedah yang dibuat-buat Baik berkaitan dengan asma dan sifat Dan berkaitan dengan agama ini secara umum Yang menyelisi para sahabat Nabi Rasulullah Alim Jami'an Para sahabat tidak mentamfil Mereka mentamfil Para sahabat tidak mentakib Mereka mentakib Para sahabat tidak mentahrib Mereka mentahrib Para sahabat tidak menyerupakan Allah dengan makhluk Mereka menyerupakan Allah dengan makhluk Para sahabat tidak menyimpangkan makna Kepada mana yang mereka kendaki dengan hawa nafsu Mereka menyimpangkan makna Yang cocok dengan hawa nafsunya Para sahabat tidak menggambarkan bagaimananya Tentang sifat Allah Mereka menggambarkan tentang bagaimana sifat Allah Ta'ala Dan tidaklah membuat bedah-bedah seperti itu Kecuali orang yang mereka menyimpang Dari petunjuk Yaitu para sahabat Kecuali orang mereka menyimpang Dari petunjuk para sahabat Dan mereka membenci sunnah-sunnah para sahabat Ahlul bedah Yang mereka membuat Perkara-perkara baru Yang tidak pernah dilakukan para sahabat Itu diantara yang Pasti mereka miliki Membenci sunnahnya Para sahabat Kemudian menyelisi petunjuk mereka Sehingga mereka membuat hal yang baru Yang mereka rasa Itu lebih hebat Lebih bijak Lebih lurus Lebih menunjukkan Ini kualitas agama mereka Padahal itu penyimpangan Walaupun wasu'fu min huma yashfi Para sahabat itu Telah mensifati Yaitu dengan sifat-sifat yang Menyembuhkan Ini sifat-sifat yang betul-betul mencukupi Apa yang didapat yang betul-betul sahih Dari Quran dan Sunnah Dan mereka telah berbicara Tentang sifat Allah Sesuatu yang mencukupi Sehingga tidak perlu lagi Keluar dari apa yang telah dilakukan Para sahabat Dalam mengimani nama dan sifat Allah Ikuti mereka cukup Apa yang mereka melampaui Jalannya para sahabat adalah kerugian Kemudian Apa yang mereka kurang-kurangi Dari para sahabat Adalah sebuah sikap mukassir Itu meremeh-remehkan Sungguh Ada kaum yang mereka mengurangi Meremehkan Merecehkan para sahabat Kemudian mereka pun Berbuat kasar Berbuat jafa Berbuat yaitu Melecehkan Meremehkan Menganggap Para sahabat justru Menyimpan Dan yang lainnya Mereka melampaui batas Batas-batas yang telah dilalui Para sahabat Maka mereka hulu Dan dengan dua hal ini Syaitan akan menyesatkan manusia Kalau tidak Ifrat Al-Imam Ibn Al-Qayyim Mengatakan Tidaklah Allah Memerintahkan Kepada manusia Suatu perintah Kecuali syaitan Memiliki dua cara Untuk menyesatkan manusia Cara yang pertama Itu dengan cara Ifrat Sehingga melampaui batas Dan atau dengan cara Tafrit Yaitu Meremeh-remehkan Dengan cara Melecehkan Sehingga betul-betul Bagaimana kita Memiliki sikap Yang lurus Sesuai dengan Apa yang telah Dijalani para sahabat Nabi R.A Adapun yang mereka Berjalan di atas Di antara Ifrat dan Tafrit Di antara Sikap hulu Dan melecehkan Yaitu Tengah-tengah Maka Sikap seperti ini Adalah Berjalan di atas Jalan yang lurus Sehingga Pawasiat Atau perkataan Umar bin Abdul Aziz ini Bagaimana juga Mengarahkan Para kita Untuk benar-benar Dalam mengimani Nama dan sifat Berhenti Dimana para sahabat Berhenti Jangan mengurangi Jangan melampaui batas Jangan bersikap Ifrat Jangan bersikap Tafrit Para sahabat Memiliki keutaman Segudang Orang-orang Yang mereka Menyelisi Para sahabat Pasti Menyimpan Penyakit Dalam hatinya Kebencian Dengan sunnah Para sahabat Sehingga ketika Orang mengimani Sebabat imannya Para sahabat Padahal Seandainya Kita mengimani Itu dengan Model imannya Para sahabat Itulah petunjuk Apa kata Allah Fa'in amanu Bimisrim Ma'amantum Fa'koditado Seandainya Mereka beriman Semua delimannya Para sahabat Pasti mereka itu Mendapatkan petunjuk Dan Beli ingatkan Bahwa Orang-orang yang Seperti ini Yang menyelisi Para sahabat Kalau gak terjatuh Dalam gulut Terjatuh dalam Sikap Ini tafrit Demikian Yang saya pikirkan Alimah Itu Se-Khalifah Atau Seorang ulama besar Sekaligus Khalifah Umar bin Abdul Aziz Dalam mewasiatkan Bara kita Tentang bagaimana Mengimani nama Dan sifat Allah SWT Insya Allah Masa kita lanjutkan Pembahasan para salaf Berkaitan dengan Wasiat Kalam tentang Sifat Allah SWT Dan yang demikian Membutuhkan Sangat penting Untuk kita ketahui Agar kita Benar-benar Berjalan di atas Jalanya para salaf Khususnya Dalam hal yang sangat penting Ini Mengimani nama Dan sifat Allah SWT Semoga manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh